Intro Halo adik-adik, apa kabar? Nah, kalau disini ya kita punya operasi penjumlahan Nah, disini akan berlaku sifat namanya komutatif dan asosiatif Komutatif disini atau kita bisa bilang ya pertukaran Artinya disini kalau kita punya misalkan disini 4 ditambah dengan 3 Itu akan sama dengan 3 ditambah dengan 4 Berarti letaknya disini ditukar-tukar Mau di depan atau di belakang akan sama ya Jadi 4 yang semula ada di depan Disini kita letakkan di belakang Kemudian yang 3 disini yang semula di belakang Kita letakkan di depan Maka nilainya akan sama ya kan Jadi di depan disini Ruah sebelah kiri disini ya Daripada sama dengannya Yaitu adalah 4 ditambah 3 yaitu 7 Kemudian yang di ruah sebelah kanan Yaitu 3 ditambah 4 juga 7 ya Jadi disini sifat komutatif ini berlaku untuk penjumlahan Nah kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan Kita tulis disini pengelompokan Kalau kita punya ya Misalkan disini punya 1 ya ditambahkan dengan 2 Dan ditambahkan dengan 3 ya Kemudian disini kita punya Sama dengan ya Dan kita tuliskan nilai yang sama di ruah sebelah kanan ya Yaitu disini kita punya 1 ya Ditambah dengan 2 Ya kan Ditambah dengan 3 Namun apa yang berbeda disini Yaitu ada tanda kurung Nah tanda kurung disini Menunjukkan bahwa Angka-angka di dalam kurung itu Akan dioperasikan terlebih dahulu Nah sebagai contoh yang ada pada soal ini ya Kita punya 1 ditambah 2 Berarti kita selesaikan lebih dahulu Disini dapatkan hasilnya 3 Kemudian disini 3 ditambah dengan 3 Ya kan Nah begitu juga yang ruah sebelah kanan Disini kita punya 1 ditambah dengan Nah dalam kurungnya disini 2 dan 3 diselesaikan lebih dulu ya Jadi disini 5 Ya kan Nah kemudian disini kita hitung hasilnya 3 ditambah 3 adalah 6 Sebelah kiri ya Ruah sebelah kiri disini Sehingga disini kita dapatkan Yang ruah sebelah kanan yaitu 1 tambah 5 adalah 6 Nah ternyata hasilnya adalah sama Ya jadi Sifat komutatif dan asosiatif ini Berlaku untuk penjumlahan Ya kan Nah kemudian kalau disini kita punya soal Ya Yaitu 97 Ditambahkan dengan N Maka Di sebelah kanan ternyata sama dengan ya Yaitu 72 Ditambah dengan 97 Nah kita diminta untuk menghitung N Nah kita lihat satu persatu Berarti kalau di sebelah kiri ada 97 Berarti di sebelah kanan juga harus ada 97 ya kan Nah kita dapatkan ternyata ada Nah kemudian di sebelah kiri disini Adanya N Dan di sebelah kanan adanya 72 Jadi kita dapat simpulkan Kalau nilai N disini adalah 72 Ya kan Nah berarti Ini adalah jawaban untuk pertanyaan pada soal ini Ya Jadi kita bisa hitung Bisa gantikan disini nilai Nnya adalah 72 Sehingga kita punya 97 ditambah 72 Sama dengan 72 ditambah 97 Nah ini memenuhi sifat penjumlahan Yaitu komutatif ya Paham ya Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya